Kita memasuki segmen Rakyat Pemilih Pemirsa, KPU Kota Palembang akan melakukan pemungutan suara lanjut tadi 20 TPS. Terdiri 16 TPS pemilihan DPRD Provinsi dan 4 TPS pemilihan DPRD Kota di Kecamatan Gandus, Kalidoni, dan Kertapati pada 23 Februari mendata. Pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada tanggal 14 Februari lalu menimbulkan kesalahan di tiga kecamatan di Kota Palembang, sehingga KPU akan melakukan pemungutan suara lanjutan atau PSL. Disampaikan oleh Ketua KPU Kota Palembang, Syawaludin mengatakan, berdasarkan hasil rapat plenu KPU, Bawaslu, dan Polrestabes Palembang, 20 TPS yang alami kesalahan yaitu di Kecamatan Gandus, Kalidoni, dan Kertapati yang akan melakukan PSL pada tanggal 23 Februari. 20 TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan tersebut masing-masing terdiri dari 6 TPS di Kecamatan Kalidoni, 12 TPS di Kecamatan Kertapati, dan 2 TPS di Kecamatan Gadus. Dengan jumlah 16 TPS pemilihan DPRD Provinsi dan 4 TPS pemilihan DPRD Kota. KPU Kota Palembang akan melaksanakan PSL ini terlaksana di Kota Palembang, 3 Kecamatan, dan adalah keseluruhannya ada 20 TPS yang akan terlaksanakan PSL, 16 TPRD Provinsi, terbagi menjadi 2 Kecamatan, dan 4 TPRD Kota Palembang, Dakil 6, dan Dakil 1. Dan hari ini juga kami, KPU Kota Palembang, telah melaksanakan rapat pelaksanaan PSL dengan pihak Kota Palembang, Pak Asbi, dan dari pihak Kota Palembang, uang cua telah kota kita untuk mempersiapkan, persiapan, baik itu persiapan logistik, dan persiapan juga itu pengadaan surat suara. Dengan pelaksanaan PSL, KPU Kota Palembang melalui PPK, PPS, hingga ke KPPS akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan akan mengeluarkan surat izin untuk melakukan pencobosan bagi masyarakat yang bekerja di pemerintahan maupun di wilayah Kota Palembang.